Real Madrid mulai meminta bantuan kepada titisan Lionel Messi dan Pele setelah duet Kylian Mbappé dan Vinicius Junior tidak efektif. Real Madrid tengah dalam tren buruk dalam dua laga terakhir di berbagai kompetisi. Berstatus sebagai juara bertahan Liga Spanyol dan Liga Champions, Real Madrid malah menelan dua kekalahan di dua kompetisi tersebut. Di ajang Liga Domestik, Real Madrid kalah dengan skor telak dari rival abadi mereka, Barcelona, bermain di kandang sendiri, Los Blancos dibantai oleh Blaugrana dengan skor 0-4. Penderitaan Real Madrid tidak berhenti begitu saja. Beberapa hari kemudian, Luka Modric DKK kembali berlaga di Santiago Bernabeu. Real Madrid menjadi tuan rumah dengan menjamu AC Milan yang tengah terseok-seok. Bukannya memperbaiki kondisi, anak-anak Asukarlo Ancelotti itu malah kembali menelan pil pahit, Real Madrid harus kalah dengan skor 1-3 dari AC Milan di hadapan pendukung mereka sendiri. Performa buruk Real Madrid pun menuai kritikan karena status mereka sebagai tim umbulan. Bahkan, dalam dua laga terakhir, Los Blancos hanya mampu mencetak satu gol, itupun lewat titik putih yang disarankan Vinicius ke gawang AC Milan. Kebobolan tujuh gol dan hanya mampu mencetak satu gol dalam dua laga beruntung jelas menjadi rapor buruk. Terlebih lagi, Real Madrid memiliki duet penyerang mematikan, yaitu Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, kondisi itu rupanya membuat pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, harus memutar otak. Ancelotti tampaknya ingin menggunakan formula baru untuk memberi kesegaran dalam skuad asuhannya. Pelatih asal Italia itu pun memberikan sinyal akan menurunkan dua wonderkidnya, yaitu Henrik Felipe dan Arda Guler. Dua pemain yang dijuluki Titisan Pele dan Lionel Messi itu dinilai mampu membantu Real Madrid yang tengah kesulitan, kami bisa menggunakan Henrik dan Arda Guler di pertandingan berikutnya, mereka bisa banyak membantu kami, ucap Ancelotti. Henrik siap bermain dan dia menunjukkan banyak kualitas dalam latihan, begitu pula Arda Guler, imbu eks pelatih AC Milan itu. Sejauh ini, Henrik dan Guler memang kurang mendapat menit bermain di Real Madrid, pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Guler bahkan hanya bermain 11 kali dengan total 292 menit, artinya, wonderkid asal Turki itu rata-rata hanya bermain 26 hingga 27 menit per pertandingan. Henrik juga hanya mencatatkan 9 penampilan dengan total hanya 107 menit bermain. Meski demikian, penyerang muda asal negeri Samba itu sudah mampu mencatatkan namanya sebanyak 2 kali di papan skor. Menarik ditunggu bagaimana Guler dan Henrik menjadi solusi bagi Ancelotti untuk meningkatkan performa Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menolak permintaan Kylian Mbappé untuk mengubah posisinya menjadi winger kiri karena tempat tersebut sudah mutlak milik Vinicius Junior. Sorotan tajam tengah mengarah kepada bintang anyar Real Madrid, Kylian Mbappé. Penampilan buruk dalam beberapa laga terakhir bersama Real Madrid menjadi penyebab sang pemain di sorot. Penyerang timnas Perancis itu tercatat hanya mencetak 1 gol dalam 6 pertandingan terakhir di lintas kompetisi, catatan tersebut sangat buruk untuk ukuran pemain sekelas Mbappé. Selain itu, Mbappé juga seringkali menyianyiakan peluang di depan gawang. Hal ini berdampak pada hasil-hasil jeblok yang diperoleh El Real belakangan ini. Dalam dua laga terakhir di kandang, Real Madrid selalu menelan kekalahan. Usai dibantai Barcelona 0-4 di Liga Spanyol, Real Madrid kemudian dipermalukan AC Milan 1-3 di Liga Champions, sejumlah laporan menyebut Kylian Mbappé mulai frustrasi dengan situasi ini. Mbappé diklaim telah mengajukan permintaan kepada Carlo Ancelotti supaya menggeser posisinya ke winger kiri dari sebelumnya penyerang tengah. Penyerang sayap kiri merupakan posisi natural dari pemain berusia 25 tahun itu. Mbappé nyaris selalu mengisi posisi tersebut ketika masih di PSG dan AS Monaco. Begitu juga dengan saat membela timnas Perancis, baru-baru ini, Ancelotti merespons permintaan Mbappé. Dengan tegas, Don Carlo menolak mengubah posisi top scorer piala dunia 2022 itu ke winger kiri. Alasannya karena posisi tersebut di Real Madrid sudah menjadi milik Vinicius Junior. Vinicius juga telah teruji mampu membawa kesuksesan untuk Real Madrid selama mengisi posisi tersebut. Saya tidak ingin menggeser Vinicius dari tempat yang bisa membuatnya melakukan perbedaan, ucap Ancelotti seperti dikutip bolasport.com dari Football Espana. Mbappé bisa berperan sebagai penyerang meskipun terkadang posisinya berubah. Saya tidak ingin mengubah hal tersebut, imbunya. Lebih lanjut, Ancelotti mengatakan masalah Real Madrid saat ini bukan di sektor penyerangan, melainkan lini pertahanan yang buruk. Oleh sebab itu, Ancelotti ingin tetap mempertahankan komposisi lini serang saat ini sambil mencari solusi untuk mengatasi masalah pertahanan timnya. Masalah yang kami hadapi sebenarnya bukanlah masalah ofensif, melainkan masalah defensif, tutur juru racik taktik asal Italia itu menambahkan. Real Madrid babak belur pada pertandingan terakhir di Liga Spanyol dan Liga Champions. Meski begitu, pelatih Carlo Ancelotti tetap optimistis menyapu bersih seluruh gelar musim ini. Real Madrid tengah terpuruk setelah menelan dua kekalahan beruntun di kandang sendiri. Real Madrid lebih dulu dipermalukan seteru abadinya, Barcelona di Liga Spanyol. Menjamu Barcelona di Santiago Bernabu pada Jornada ke-11, Minggu 27 Oktober 2024 Real Madrid takluk 0-4. Los Blancos tak bisa berbuat apa-apa saat gawangnya dibobol Barcelona empat kali lewat torehan Bres Robert Lewandowski, serta masing-masing satu gol dari Lamine Yamal dan Rafinha di babak kedua. Hasil ini menyebabkan Real Madrid makin tertinggal jauh dari Barcelona di puncak klasemen. Berada di posisi kedua, Real Madrid kini terpaut 9 poin dengan satu laga lebih sedikit dari El Barca. Setelah itu, Real Madrid kembali dipermalukan di hadapan pendukungnya sendiri ketika menyambut AC Milan pada Magdei 4 Liga Champions, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Tanda-tanda kekalahan Real Madrid sudah tampak di babak pertama ketika gawang mereka jebol lebih dulu akibat sundulan Malik Piau pada menit ke-12. Meski sempat membalas fiat tendangan penalti Vinicius Junior pada menit ke-23, Real Madrid kembali tertinggal akibat sepakan Alvaro Morata 39, yang menyudahi paru pertama untuk keunggulan AC Milan. Real Madrid kembali kemasukan satu gol lagi di babak kedua lewat aksi tijani Regenders pada menit ke-73. Kekalahan tersebut membuat posisi El Real di klasemen League Pace terjun bebas ke urutan 18 dengan koleksi 6 poin. Dalam konferensi persjelang menghadapi Osasuna pada jurnada ke-13 Liga Spanyol, Carlo Ancelotti mengakui bahwa Real Madrid saat ini dalam situasi yang sulit. Namun, Don Carlo percaya timnya akan segera bangkit dari keterpurukan ini, misi kebangkitan Real Madrid akan dimulai saat menjamu Osasuna pada Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekarang adalah masa yang sulit dan kami menerima momen ini, tetapi kami tidak boleh menyerah, ucap Ancelotti seperti dikutip bolasport.com dari ESPN. Saya senang berada di klub ini karena ini adalah klub terbaik di dunia yang bisa bangkit kembali dengan lebih kuat. Ini adalah grup yang sehat, kuat, dan penuh motivasi. Kami berada di klub terbaik di dunia untuk mencoba keluar dari keterpurukan dan situasi sulit ini. Kami semua berada di perahu yang sama, para pemain, klub, dan saya. Kami bersatu lebih dari sebelumnya, ujar dia. Lebih lanjut, Ancelotti berbicara soal ambisi Real Madrid di awal musim yang ingin menyapu bersih seluruh gelar musim ini. Dia masih yakin timnya mampu mewujudkan misi tersebut meski saat ini sedang terpuruk. Terlepas dari masalah yang kami hadapi, saya yakin musim ini bisa sukses. Lanjutnya, kami akan berjuang untuk setiap gelar di setiap kompetisi. Itulah yang saya lihat dan itulah yang akan terjadi, tutur juru taktik asal Italia itu menambahkan. Carlo Ancelotti lebih memilih untuk mengandalkan Vinicius Junior dan tidak menjadikan Kylian Mbappé sebagai anak emas Real Madrid. Kylian Mbappé mendapatkan sorotan setelah memutuskan bergabung dengan Real Madrid. Dia pindah ke Real Madrid usai menyelesaikan kontraknya bersama Paris Saint-Germain PSG. Kedatangan Mbappé jelas ditunggu oleh para pendukung Los Blancos yang sudah mengidam-idamkannya sejak lama, Kapten Timnas Prancis itu diharapkan mampu menambah daya gedor Real Madrid pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Akan tetapi, performa Mbappé terus mendapatkan kritikan pedas. Hal itu tidak lepas dari kegagalan Mbappé dalam beberapa laga pertamanya di Liga Spanyol. Sebelumnya, Mbappé sempat dipuji habis-habisan saat langsung mencetak gol dalam laga debutnya untuk Real Madrid di ajang Piala Super Eropa. Namun, dia kemudian melempem di tiga laga awal Liga Spanyol dengan catatan near goal dan tanpa asis. Akhirnya Mbappé sukses mencetak dua gol untuk Real Madrid dalam laga Jornada 4 Liga Spanyol melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Akan tetapi, awal kehidupan Mbappé sebagai bintang baru Los Blancos tampaknya memang tidak berjalan mulus. Sejauh ini, jebolan Akademi AS Monaco itu telah bermain sebanyak 15 kali untuk Real Madrid di berbagai kompetisi. Dari 15 laga, Mbappé baru mencetak 8 gol dan 2 asis untuk Real Madrid. Catatan tersebut jelas jauh dari harapan para pendukung Real Madrid yang berekspektasi tinggi kepadanya, banyak pihak yang akhirnya menganalisis penyebab melempemnya performa Mbappé bersama Real Madrid. Salah satunya ternyata menyebut bahwa Mbappé tidak bermain di posisi aslinya sebagai winger kiri. Saat ini, jebolan Akademi AS Monaco lebih sering dimainkan oleh Carlo Ancelotti sebagai penyerang tengah, meski tidak memainkan Mbappé di posisi aslinya, Ancelotti mengaku tidak ingin melakukan perubahan. Ancelotti tetap akan lebih mengandalkan Vinicius di sisi kiri lini serang Real Madrid. Ia menyebut bahwa masalah Los Blancos saat ini bukan di lini serang, melainkan lini belakang. Vinicius dapat bermain dengan baik di sisi lapangan maupun di tengah, tetapi saya tidak akan mengubah posisinya, ucap Ancelotti. Masalah kami bukan pada lini serang, tetapi lebih pada lini pertahanan, pungkas telati asal Italia itu. Mbappé masih perlu membuktikan dirinya bahwa dia layak menjadi penyerang andalan Real Madrid. Winger berusia 25 tahun itu hanya berada di posisi kelima daftar top scorer sementara Liga Spanyol musim ini. Mbappé hanya berhasil mencetak enam gol dari sepuluh laga yang sudah dia jalani di Liga Spanyol. Dia kalah dari empat pemain lain, yaitu Robert Lewandowski, 14 gol, Rafinha 7, Ayose Perez 7, dan Ante Budimir 6.